Petugas Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Jawa Barat meringkus seorang kepala desa aktif serta seorang mantan kepala desa di kawasan Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kedua pelaku melakukan korupsi sebesar 50,69 miliar dan sengaja melakukan penghapusan tanah inventaris desa seluas 8 hektare serta menjualnya kepada pihak lain. JR dan MS tidak berdaya saat digiring petugas usai menjalani pemeriksaan maraton sejak Kamis pagi hingga Kamis petang kemarin. Kedua pelaku yang berstatus kepala desa Cikole serta mantan kepala desa Cibogo di kawasan Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka serta langsung menjalani penahanan di rutan Mapolda Jabar untuk langkah pemeriksaan lebih lanjut. Kedua pejabat serta mantan pejabat desa ini ditetapkan sebagai tersangka usai terbukti menyalahgunakan wawanang sebagai aparat desa dengan melakukan penghapusan aset tanah milik desa yang terletak di Blok Lapang Persil 57, Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan surat kepala desa tanpa terlebih dahulu mendapat izin persetujuan dari pemerintah setempat. Tepatnya diduga telah terjadi ketidak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut pada tanggal 15 Juni 2020 aset desa yang dirugikan dan mengenai kerugian negara yang didah tangangan oleh dua tersangka ini saya nilai 50.696.000.000 rupiah. Hingga kini petugas masih melakukan penyidikan terkait kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Freddy Bangun, Bandung